Dan ini katanya bisa menaikkan performa penerimaan sinyal TV digital bos ya Oke kita coba Dan ini saya beli di Allshop Bukan barang endorse dari pihak manapun ya Kita beli Kita coba Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk bos-bosku semuanya Oke Di forum-forum sosmed Di TV digital Sering kita jumpai rekan-rekan kita Mengalami kesulitan untuk mendapatkan sinyal digital ya Ada yang mengeluh cekot-cekot Sinyal tidak stabil Dan saya Menemukan barang di sosmed ya Di sosmed ada Di marketplace sosmed ada Di Allshop juga ada Barang yang seperti ini Mungkin saya penasaran dengan barang ini Katanya bisa membantu untuk Menstabilkan penerimaan sinyal TV digital Ini murah bos Sekitar Harganya sekitar 20 ribuan ya Tapi Sebelum kita coba Saya ragu dengan Barang ini Sebelum kita coba loh ya Oke kita coba aja nanti Ini apa Oke ini 20 ribu bos Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya Nih Kita buka Isinya apa Isinya apa Mungkin ini membantu Dan nanti kita coba Sebelum kita coba Saya masih belum Begitu yakin Ya Barangnya cuma seperti ini bos Tidak ada apa-apa Semoga ini berfungsi ya Ini apa Namanya Toughware Penguat sinyal Ini ya Keliatan ya Ini ya Atau power inserter Tidak ada buku petunjuknya Semakin ini aja Tidak ada Buku petunjuknya Oke Akan saya coba untuk Install Dalam paket pembelian Apa ini Cuma ada ini Seperti ini Dan F-connector ya Oke oke Gak ada apa-apa lagi Cuma gini Tok Buku petunjuk juga gak ada Buku panduan manual gak ada Cuma ini Tok Ini power inserter Keluaran toughware Ini ya Kesehatan ya Ini lampu indikator Ini lampu indikator Oke Ini Ini yang masuk Ke TV mungkin ya Ini yang masuk ke TV Dibas dikasih Maka ini sudah ada Yang V-mailnya Ini yang malnya Untuk F-connector Untuk F-connectornya Ini kita masukkan Seperti ini Ini ya Kelihatan ya Nah Ini nanti masuk yang ke TV Ke TV atau yang masuk ke STB Ya Nanti masuk ke STB Dan yang ini Yang dari anten Kita kelihatannya ya Anten dari anten kita yang outdoor atau indoor antena Masuk sini Lalu ini Yang masuk ke STB atau televisi yang kita sudah support Digital ya Ini untuk Daya Oh dayanya ini Seperti ini Ini berarti Memakai Adapter Terpisah Oke Coba kita nanti kita pakai dengan Ini ya Charge HP ya Soalnya portnya kok hampir sama Mungkin gini ya Gini ya Gini ya Gini ya Jadi sudah Nah ini misal dari Antena kita Antena luar Kita kasih F-connector seperti ini ya Saya biasanya kalau F-connector Saya kabel antena Saya kasih F-connector Seperti ini Nanti ini masuk gini Ini gue Antennya gini Bentar Kita putar-putar Nah seperti ini Nah Ini yang dari anten Atas Antena TV ya Antena TV Yang di atas Atau yang di Luar ruang Atau di dalam ruangan Terserah tergantung Sua daerah Anda Ini ya Ini yang masuk ke daya Gini Dan ini Langsung Ke TV Atau ke STB Yang masuk ke STB Atau yang ke TV Digital Oke Oke Tak berlama-lama Langsung kita coba aja JOS Baik ini kita coba Untuk Melihat Power semua muknya Sebelum kita Pake Tauer Power Instator Ini ya Kita coba Ini Mob Hemtek Coba kita lihat Ini sebelum kita Pake Nah Kekuatan segini ya Kita cek Satu persatu Semua muk Coba kita Lihat Trans Informasinya Sudah lumayan kuat Ini ya Kita kembali Kita coba Metro Kita coba Lihat Sini Sebelum Memakai Tauer Inserter Power Inserter 37 Oke Kemudian MNC Group B Saya menggunakan TV Yang sudah support Digital Oke Segini ya Ini sebelum Pake Apalat Power Inserter TV R Kekuatannya Segini ya Oke Oke Kita sekarang Kita coba Pake Alat Ini ya Power Inserter Ini ya Sudah Nyala Sudah Nyala Sudah Nyala ya Power Inserter Indikator Sudah Nyala Warna Biru Dan Kita Hubungkan Menggunakan Charge HP Adapter HP Ini Untuk Dayanya Untuk Dayanya Ini Nah Ini Daya Ini Nanti Yang Masuk Ke Anten TV Anten TV Nanti Masuk Kesini Anten Jadi Anten TV Sini Anten TV Ini Nanti Masuk Kesini Lalu Yang Dari Sini Masuk Ke TV Kita Sembuh Dengan Ini Bawaannya F Connector Oke Kita Rake Coba Lepas Dulu Antenya Biar Biar Jelas Bos Tidak Ada Unsur Rekayasa Ya Kita Lepas Kita Lepas Dulu Saya Biasa Menggunakan F Connector Bos Ya Kita Lepas Seperti Ini Agak Pendek Kabelnya Oke Lalu Kita Masukkan Sini Kita Putar Sampai Kencang Jangan Sampai Kendur Ini Ya Sudah Ini Oke Seperti Ini Tampilannya Ya Ini Ini Yang Masuk Ke TV Ini Yang Dari Anten Atas Ya Coba Kita Masukkan Sini Ya Sudah Mengancap Sini Ya Oke Kita Lihat kita install ulang ya ini dari anten atas ya anten luar sana seperti ini penampakannya ya ini pakai f-connector ini powernya ditancapkan nanti aja nggak apa-apa nah cerai mutang masaknya gini nah ini biar masuk yang berputar alatnya ya jangan alat ini nih kita putar sampai kencang Oke baru powernya kita masukkan ke adaptor sini adaptor charge HP ini nah indikator menyala kan Nah langsung keluar nyanya Oke kita cek kekuatan muknya tadi berapa kita mulai dari yang atas tadi ya ini grup mtek tadi 20% ya Coba kita cek ada perubahan siangnya nih berubah Hai jadi 85 persen kekuatannya ya artinya sinyal yang bisa diterima segini ada peningkatannya ada perubahan gitu maksudnya Oke maaf kita cek muknya trans 7 tadi 80-an persen dah kuat kita cek 100 persen semua ya ini kita cek lagi metro berapa jadi empat puluhan 40 persen kita cek ada perubahan enggak setelah dipakai yang seter menjadi 94 persen kemudian kita cek muknya MNC grup tadi 60-an persen ya kita cek sekarang menjadi berapa 98 persen artinya ada peningkatan Oke kita cek lagi tvri mpvri tadi sekitar berapa tadi saya lupa yang eh eh 870 atau 80 tadi jadi kekuatan juga gini 100 persen ini saya memakai tv yang sudah build anusupad di tv atau build in di tv nih ya ini ya ada peningkatan ya berarti artinya alat ini berfungsi dengan baik harap murah harga 20 ribuan jadi jadi untuk tempat bos bosmu semua yang merasa kesulitan mendapatkan sinyal coba pakai ini cukup recommended murah meriah tapi hasil maksimal ya ya ada peningkatan penerimaan sinyal artinya alat ini berfungsi dengan baik harga cuma 20 ribuan mampu meningkatkan kualitas sinyal yang diterima oke oke sekian video dari saya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh berfungsi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh josh berfungsi